Jika kita mempunyai bentuk soal seperti ini, maka sebenarnya ini harus dimanipulasi agar ini bisa disederhanakan. Cara memanipulasinya di sini adalah kita akan mengalihkan x plus 1 dengan x plus 4. Dan di sini akan kita kalihkan x plus 2 dengan x plus 3. Kenapa bentuknya seperti ini? Akan kita ketahui. Berarti di sini langkahnya kita tuliskan dulu bentuk apa adanya. Yaitu di sini adalah akar, 1 ditambah, di sini posisinya kita bisa ubah. Kenapa bisa kita ubah? Karena ini bentuknya adalah perkalian, artinya bisa kita otak-atik, kita bolak-balik. Berarti di sini kita tuliskan dulu, x plus 1 dikalikan dengan x plus 4. Lalu di sini kita tuliskan lagi, di sini adalah x plus 2 dikalikan dengan x plus 3. Cara mengalihkannya adalah kita mengalihkan seperti biasa. Itu di sini adalah, satunya tetap, jadi tidak perlu kita apa-apakan satunya di sini. Kita tambah di sini, x dikalikan dengan x, ini sama saja dengan x pangkat 2. Lalu di sini, 1 dikalikan dengan x, ini adalah 1x, ditambah 4 dikalikan dengan x, maka di sini sama saja dengan 5x. Lalu di sini, 1 dikalikan dengan 4, maka sama saja dengan 4. Di sini kita tutup kurung, karena dia adalah satu kesatuan. Sekarang kita mengalihkan bentuk sebelah kanannya, maka di sini caranya sama. x dikalikan dengan x, ini sama saja dengan x pangkat 2. Lalu di sini, 2x ditambah dengan 3x, maka sama saja di sini adalah 5x. Lalu di sini, 2 dikalikan dengan 3, maka sama saja dengan 6. Sekarang, kita lihat bentuk ini. Ini ada x kuadrat plus 5x plus 4. Sedangkan bentuk ini sebenarnya mirip, yaitu x kuadrat plus 5x ditambah 6. Supaya dia benar-benar bisa kita sederhanakan kembali, maka di sini 6-nya ini kita ubah. Berarti di sini kita tuliskan, 1 ditambah dalam kurung, x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Di sini bentuk ini akan berubah, x kuadrat ditambah 5x kita ikuti bentuk sebelah kiri. Berarti di sini kita tambah dengan 4. Supaya dia mendapatkan nilai 6, maka di sini kita tambah dengan 2. Sekarang kalau kita lihat, setelah bentuknya sudah menjadi seperti ini, maka langkahnya di sini kita lihat. Bentuk x kuadrat ditambah 5x ditambah 4, ini ternyata bentuk yang sama. Maka di sini bisa kita anggap sebagai, misalnya kita tulis sebagai k. Berarti k ini adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 4. Maka bentuk ini dia akan berubah menjadi akar, di sini tetap akar, 1 ditambah, ini akan berubah menjadi k. Berarti di sini adalah k, dalam kurung di sini adalah k ditambah dengan 2. Karena informasinya k itu adalah x kuadrat plus 5x ditambah 4. Sekarang di sini kita akan mengalihkan kembali. Bahkan di sini akan kita dapatkan, 1 di sini tetap, k dikalikan dengan k, maka sama saja dengan k pangkat 2. Lalu di sini k dikalikan dengan 2, maka sama saja dengan 2k. Supaya bentuknya lebih enak dilihat, maka di sini akan sama saja dengan k kuadrat ditambah dengan 2k ditambah dengan 1, ini kita akarkan. Sekarang kalau kita perhatikan, ini sebenarnya bisa kita faktor. Maka kalau di sini kita faktor, maka kita dapatkan kalau k kuadrat itu hanya bisa diperoleh dari k dikalikan dengan k. Karena ini semua positif, maka di sini adalah positif. Lalu 1 sendiri, dia itu berasal dari 1 dikalikan dengan 1. Tapi di sini kita perhatikan bahwa 1k dikalikan dengan 1k, ini akan tetap 1k, lalu kita tambah dengan 1k juga. Maka kita dapatkan nilainya adalah 2k. Maka kalau kita perhatikan, ini ada dua bentuk yang sama, yaitu k plus 1. Kalau kita kalikan, maka di sini akan sama saja dengan k plus 1 dipangkatkan dengan 2. Karena sesuai dengan sifat bahwa kalau kita punya a dikalikan dengan a, dikalikan dengan a, ini sebanyak n kali, maka di sini akan sama saja dengan a pangkat n. Berarti di sini kalau kita perhatikan, ini adalah akar 2, ini adalah pangkat 2. Maka di sini akan saling menghilangkan. Maka di sini bentuk sederhananya, ini akan sama saja dengan k plus 1. Dan sekarang k itu maknanya bentuknya ini. Berarti kita kembalikan ke dalam bentuk semula. x kuadrat ditambah 5x ditambah 4 ditambah 1. Maka hasil sederhana dari bentuk ekspresi ini akan sama saja dengan x kuadrat ditambah 5x, 4 ditambah 1, ini adalah 5. Dan ini adalah jawaban untuk semuanya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.